Cegah Persebaran COVID-19 Polsek Lasusua dan TNI Patroli Cafe dan Warkop Jajaran Polsek Lasusua Kebupaten Kolaka Utara bersama personel TNI menggelar patroli di sejumlah cafe dan warung kopi serta tempat keramaian lainnya guna antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan himbauan tentang antisipasi penyebaran dan pencegahan virus COVID-19 di wilayah hukum Polsek Lasusua. Giat tentang teknis yang dilaksanakan dalam antisipasi penyebaran dan pencegahan virus COVID-19 dengan membacakan maklumat Bapak Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintahan dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Melakukan dan himbauan Kapolri tentang antisipasi penyebaran dan pencegahan virus corona terhadap masyarakat atau orang tempat keramaian yang ada di wilayah kecamatan Lasusua. Patroli gabungan dari TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP berangkat dari kantor Mapolsek sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah Senin malam. Kemudian rombongan patroli tersebut menyisir sampai ujung baypas ke setiap warung kopi yang ada di kota Lasusua. Kapolsek Lasusua Ibtu Jamarin Rice mengatakan langkah tersebut sebagai antisipasi penyebaran virus corona di mana tempat-tempat ada berkumpulan massa itu menjadi sasaran kemudian menyampaikan langsung bahaya virus tersebut. Patroli ini dilakukan untuk menghimbau agar jangan ada yang kumpul-kumpul dan melibatkan orang banyak kemudian tetap menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya terutama di warung kopi. Sementara itu Sekretaris Umum HMI Cabang Kolut Murzin Muin sangat mengapresiasi patroli yang dilakukan Polsek Lasusua sebab instruksi atau himbauan langsung ke masyarakat bisa diterima dengan baik. Ia meminta warga Lasusua lebih baik tinggal di rumah kalau tidak ada kegiatan mendesak di luar. Menurut Kapolsek, patroli itu bertujuan sebagai pencegahan dan dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona yang dikenal mematikan dan hal itu akan rutin dilakukan ke depan karena mengingat begitu mudahnya virus ini menular dari satu orang ke orang lainnya. Menurutnya, hal ini salah satu upaya baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pendekatan preventif kepada masyarakat. Hal ini pun demi terciptanya situasi kondusif dan waspada virus corona tersebut. Menurut Murzin, apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian patut diapresiasi sebab pencegahan virus itu harus dari diri sendiri terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!